Bacaan di Turgi, Rabu, 27 Juli 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-17 Bacaan dari Kitab Yeremia Pada waktu itu Yeremia mengeluh Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun namun mereka semua mengutuki aku apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku sabdan namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan ala semesta alam tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersendagurau karena tekanan tanganmu aku duduk seorang diri sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya maka Tuhan menjawab jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan dihadapanku dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari perunggu mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan dikau sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan dikau demikianlah sabda Tuhan, aku akan melepaskan dikau dari tangan orang-orang jahat dan mebebaskan dikau dari genggaman orang-orang lalim demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku pentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah darah Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku orang-orang perkasa menyerbu aku padahal aku tidak melakukan pelanggaran aku tidak berdosa ya Tuhan aku tidak bersalah mereka lah yang bergegas dan bersiap-siap Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab Allahlah kota bentengku Allahku, dengan kasih setianya, ia akan menyongsong aku Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu sebab engkau telah menjadi kota bentengku tempat pelarian pada waktu kesesakanku Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermasmur sebab Allahlah kota bentengku Allahku, dengan kasih setianya Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan Alleluia, Alleluia, Alleluia Kalian ku sebut sahabatku sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapak Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah Injil suci menurut Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Karena suka citanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus